Ketua Partai Nasdem Kabupaten Bangka Tengah menandatangani dua nama cawabuk yang akan segera disampaikan ke DPRD Kabupaten Bangka Tengah dalam waktu dekat. Namun Ibn Saleh menyarankan kepada tim ADOX untuk berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait adanya dualisme kepengurusan salah satu partai di dalam tim ADOX. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya kesalahan prosedur dalam penentuan dua nama wakil bupati. Secepatnya? Bekas ini sudah masuk ke... Belum? Belum. Belum dikelihat Pak? Belum. Soalnya janji ketua tim ADOX-nya minggu ini Pak. Bakal diteklarasi untuk antar tangan secara bersama. Jadi begini... Ini gak pepe lah, ini lagi dibuka Pak. Ladi buka setengah baru Pak. Jadi begini... Saya satu bulan lebih yang lalu sudah berkonsultasi dengan Direktur Pejabat Negara. Dia mengatakan kalau ada satu partai yang di pusat dua, maka di Kabupaten yang mendatangkan juga dua. Oleh karena itu saya sarankan kepada kawan-kawan terlebih dahulu segera berkonsultasi kepada Direktur Pejabat Negara. Gak jelas. Kalau saya tambah tangan hari ini, besok saya sampaikan kepada Dewan, lalu dipilih. Dan ternyata itu tidak sah, lalu kita jadi masalah. Kalau sudah keluar dua nama, Alhamdulillah, Ihraubin Alamin. Kita bersyukur bahwa proses yang tadinya lama-lama itu selesai. Tinggal kita menyelesaikan di DPRD. Tapi syaratnya, saya minta itu kalau bisa, dua nama itu diserahkan sebelum kita banmus. Tanggal 29, Insya Allah, Jawa Banmus. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah menjamin jika tidak ada kesalahan prosedur dan dua nama telah disampaikan sebelum banmus. Maka proses pemilihan wabup Kabupaten Bangka Tengah di DPRD dapat dirampungkan selama dua pekan. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, INews melaporkan.